Kitab Masmur, Pasal 88 Doa Mohon Belas Kasihan Tuhan Ya Tuhan, Allah sumber keselamatanku, aku telah menangis di hadapanmu siang malam. Dengar apalah doa-doaku, ya dengarkanlah seruanku, karena hidupku penuh dengan kesulitan dan maut semakin dekat saja. Kata mereka nyawaku hampir habis, tidak ada harapan lagi. Mereka telah membiarkan aku di sini menemui ajalku seperti orang yang mati di medan pertempuran, yaitu orang yang sudah tidak lagi mendapat belas kasihanmu. Engkau telah melemparkan aku ke dalam lubang yang paling dalam. Amarahmu menindih aku dengan beratnya, gelombang murkamu melanda aku bertubi-tubi. Engkau telah membuat teman-temanku membenci aku dan mereka meninggalkan aku. Aku terperangkap tanpa jalan keluar. Mataku bengkak karena menangis setiap hari aku memohon pertolonganmu. Ya Tuhan, kuangkat tanganku kepadamu memohon belas kasihanmu. Sebentar lagi akan terlambat. Apakah gunanya mujizat-mujizatmu kalau aku sudah ada di dalam kubur? Bagaimana aku akan dapat memuji engkau? Apakah orang-orang yang sudah dikubur dapat memberitakan kasih dan kebaikan hatimu? Dapatkah mereka memberitakan kesetiaanmu? Dapatkah kegelapan menyatakan mujizat-mujizatmu? Dapatkah seorang di negeri lupa berbicara tentang pertolonganmu? Ya Tuhan, aku akan berseru kepadamu siang malam. Ya Yahweh, mengapa engkau telah membuang nyawaku? Mengapa engkau memalingkan wajahmu daripadaku? Sejak masa mudaku, aku berpenyakitan dan selalu terancam maut. Di hadapanmu, aku tidak berdaya karena kedahsyatanmu. Merkamu yang menindih aku dan kedahsyatanmu yang membinasakan aku, melanda aku sepanjang hari. Kekasih, sahabat, kenalan, semua sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kegelapan.